Intro Kontroversi soal peraturan Bupati Lombok Timur terus bergulir Sebagian besar anggota DPRD kebupatian Lombok Timur menyatakan penolakan terhadap peraturan Bupati yang mengatur PNS boleh berpoligami dengan syarat antara lain membayar uang kontribusi 1 juta rupiah Mereka yang menolak peraturan Bupati antara lain Fraksi Keadilan dan Restorasi Fraksi ini merupakan gabungan Partai Keadilan Sejahtera, PKPI dan Partai Nasdem Menurut fraksi ini, aturan bupati tersebut hanya bertujuan meningkatkan pendapatan daerah Kita perlu ada perbud poligami untuk mengambil PAD hanya 1 juta rupiah Ini kan kasihan, ini pandangan kami menurut fraksi kami Dan ini kami konsultasikan dengan beberapa LSM yang harus kami suarakan Baik LSM yang dari perempuan yang harus kami suarakan Jadi kami sebagai wakil rakyat wajib hukumnya kami menyuarakan ini Dukungan justru muncul dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Menurut Nasruddin, peraturan bupati ini bukan berarti mendukung para pegawai negeri sipil untuk berpoligami Tapi justru sebaliknya Dia tujuannya ya menekan tingkat poligami supaya jangan merajalela di lingkungan pegawai negeri sipil di Kepala Kementerian Agama Timur Karena banyak sekali pegawai negeri ini yang kawin, yang nikah diam-diam dan poligami ya Dalam aturan bupati juga disebutkan, PNS yang ingin menikahi lebih dari satu istri harus memenuhi syarat Antara lain mendapat izin dari istri pertama Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi